Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sabbihi ajma'in Amma ba'du Teman-teman kenapa kita harus memperbanyak sedekah di bulan Ramadan Di antara sebab dilipat gendakannya amal ibadah seseorang adalah karena pemilihan waktu melaksanakannya Bulan Ramadan adalah yang segala amalan akan dilipat gendakkan pahalanya Begitu juga dengan sedekah Rasulullah SAW yang menjadi teladan terbaik bagi kita Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan Kedermawan Rasulullah SAW lebih dasyat lagi di bulan Ramadan Seperti diceritakan Ibnu Abbas R.A.R. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran Dan kedermawan Rasulullah SAW dan kedermawan Rasulullah SAW melabih angin yang berhembus Hadis riwayat Bukhari Dalam sebuah hadis kutsi Rasulullah SAW bersabda Setiap amalan kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gendakkan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat Allah Ta'ala bersiman yang artinya kecuali amalan puasa Amalan puasa tersebut adalah untukku Aku sendiri yang akan membalasannya Disebabkan dia telah meninggalkan jawat dan makanan karenaku Hadis riwayat muslim Sedekah di bulan Ramadan tidak melulu harus dengan uang teman-teman Ada banyak bentuk sedekah yang bisa kamu lakukan selama bulan suci ini Berikut beberapa diantaranya Membangunkan sahur orang-orang yang berpuasa Berbagi takjil kepada sesama umat muslim Menyindiakan makanan berbuka untuk keluarga Atau umat muslim lainnya yang berpuasa Menyiapkan hidangan sahur Mengajarkan Al-Quran kepada sesama umat muslim lainnya Sedekah senyum Dan salam kepada sesama umat Dan juga merupakan sedekah teman-teman Dan masih banyak hal lainnya Teman-teman Allah Subhanahu Ta'ala Benar-benar memilihkan orang yang bersedekah Ia menjanjikan banyak keutamaan Dan balasan yang menakjubkan Bagi orang-orang yang gemar bersedekah Apalagi jika kita melakukan amalan tersebut Di bulan yang Allah Di waktu yang Allah meliakan Di samping meraih pahala Terkadang teman-teman akan menemukan Penerima sedekah Yang membagikan doanya untuk orang yang bersedekah Masya Allah Tabarokallah Itulah dasyatnya sedekah di bulan Ramadan Demikian kultum singkat dari saya Semoga kita semua dimudahkan hatinya oleh Allah Untuk bersedekah Amin Allahumma amin Jangan lupa bersedekah hari ini ya teman-teman Subhanahu Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha ila anta Astagfiruqa wa atubu ilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya